Kita pencet di sini Nah, dia bisa mundur Jadi harus sambil ditahan tombol P-nya Oke semuanya kembali lagi di Florenta Hanif Dan kali ini Yoi Jadi ini ada sebuah motor listrik Dari TVS Dari pabrikan India TVS itu kalian tau gak artinya apa? Kalau kita cari TVS Bins itu Artinya adalah Turung Guru Gudi Ferrandram Sudram Bener kan? Gimana? Turung Kurung Gudi Turung Kurung Gudi Fengaram Sundram Fengaram Sundram Nah, jadi TVS itu adalah singkatan Dari founder si motor TVS ini Nah, cuma kebayangan Kalau misalkan Gak ada singkatannya Itu nama motor ribet banget coba Untung disingkat jadi TVS Kalau gak ada singkatannya Bayangin, lo beli motor gitu ya Wih, motor baru Merk apa bro? Turung Gurung Benih Ferrandram Sundram Susah banget gitu kan Oke, nah ini motornya Ini adalah motor listrik dari TVS Namanya TVS iCube Dan ini berbeda dengan motor-motor listrik Yang pernah kita cobain Karena Dia punya baterai Itu lokasinya Bukan di balik bagasi sini Seperti kita tau Biasanya motor listrik itu Tidak punya bagasi yang besar Bagasinya harus berbagi dengan baterai Tapi di motor ini Dia punya bagasi Sorry Dia bukanya dari sini Gak dari depan Bagasinya Besar sekali Karena tidak ada baterai di bagian sininya Baterainya ada di mana? Baterainya Kita buka dari sini Ya kan? Ada kunci lagi Jadi ada Tiga lubang kunci di sini Kita buka di sini Puter Di sini baru kita bisa lihat Ada Sebuah baterai Diletakkan di bawah sini Ya mungkin kalian berpikir Ini kalau ditaruh bawah sini Gimana Nanti kalau kena banjir Kena air Corselet enggak Nah sebenarnya Beberapa motor itu Dari awal Udah ada yang punya aki Ditaruh sini Kayak contoh deh Honda Beat Itu kan aki nya taruh bawah Tapi kedap-kedap aja tuh Nah jadi Seharusnya Pasti TVS sudah memikirkan Bagaimana meskipun Dia naruh baterai di bawah sini Dia tetap anti air Karena kalau misalkan Gak anti air Itu pasti berita TVS corselet Banyak banget di Berita kan? Tapi ini enggak ada Oke Kita taruh lagi ya Oke Udah Nah Ini menurut gue Desainnya agak aneh ya Karena ada Bukaan disini Kebayang enggak Kalau misalkan tadi Gue enggak sengaja Nutup ini Kunci bisa patah Nah Kuncinya ini menurut gue Juga cukup mewah Kenapa? Karena jarang-jarang Motor punya kunci yang bisa Dilipat seperti ini Nah tujuan kunci bisa Dilipat seperti ini adalah Ketika kita masukin kantong Itu Bagian ininya tuh Enggak bikin nusuk-nusuk Ke Badan kita gitu Pernah enggak sih Kalian ada Naruh kunci di belakang Pas duduk ketusuk gitu Enggak enak kan? Nah Ini makanya dia seperti BMW Biasanya kuncinya BMW nih BMW motorat yang bisa dilipat begini Meskipun dia sudah kilas Nah Ini dibikin seperti ini Meskipun dia Enggak canggih-canggih amat sih Kalau motor sekarang ada pada kilas ya Ini belum Nah Icube ini Dia punya baterai Ukurannya Itu 2200Wh Atau 2,2 kW Cukup besar dibandingkan dengan Motor-motor lain Kayak misalkan gesit itu sekitar 1,44 Yang pernah gue punya juga Apa namanya itu merknya? Gue lupa Sake gak pernah dipakainya Semenjak ada gesit Isigo Isigo itu kalau gak salah 1,3 kW Nah motor ini Dia baterainya paling besar Tapi range-nya Enggak sehebat itu gitu Meskipun dia di atas 2 kW Range-nya itu Cuma 75 km Dalam mode Eco Tapi kalau mode normal Itu dia 55 km Jadi kurang lebih mirip-mirip sama gesit Nah terus Yang jadi keunggulan dari motor ini Adalah Desainnya Karena desainnya lucu Desainnya Kalau dilihat di foto Itu biasa aja TPS kita lihat langsung Itu bagus Kenapa? Karena dia bentuknya besar Terutama bagian sininya ya Entah kenapa Rasanya kayak Vespa gak sih? Vespa dibikin lebih kotak Nah Jadinya seperti ini Dan dimensinya Seperti yang gue bilang Kebanyakan motor listrik Itu Sepeda Yang dikasih mesin listrik Bukan sepeda motor Yang didistrikin Nah motor ini kurang lebih sama Seperti gesit Jadi pas kita duduk gitu ya Ya ini rasanya Ergonominya Bener-bener rasanya kayak motor beneran Bukan kayak motor listrik Dan remnya Handlingnya Itu rasanya beneran kayak motor Tapi Ada yang gue gak suka di motor ini Ketika Kita duduk disini Kita geser-geser Kita rem gini goyang-goyangin Ini ada bunyi kriat-kriat ya Antar plastik itu bergesek Meskipun sebenarnya Kalau kita lihat Ini dia punya build quality yang bagus Antar plastiknya Cuma Ya suara-suara ini sih Bikin agak ilfil ya Padahal bentuknya udah keren Build qualitynya bagus Canggih Tapi sayangnya Ada bunyi-bunyi kriat-kriat Ini yang gak enak Dan juga motor ini Dia gak punya Standar 2 Jadi standarnya cuma standar samping aja Berasa kayak bawa ninja ya Gak ada standar 2 nya Oke lanjut Nah Bagian mesinnya Biasanya motor listrik Itu kan bagian sininya kurus ya Bagian arm belakangnya tuh kurus Gak keliatan bagus Tapi motor ini beda Motor ini keliatan proper Jadi kalau kita lihat bagian bawahnya sini Ini keliatannya macho Keliatannya gemuk Dan gak keliatan murah Terutama pas kita lihat Bagian ininya nih Ini cuma cover plastik aja Tapi di bagian sininya Dikasih tulisan elektrik Nyala warna biru Kalau malem keliatannya keren banget Terus Dia punya dual shock Jadi shocknya kanan-kiri Sama untuk motor listriknya Itu dia ditaruh di on wheel sini Jadi bukan pake belt Seperti gesit Yang motor listriknya taruh depan Tenaganya berapa Ini dia 4400 watt Tenaga si motor listriknya Memang di bawah gesit yang 5000 watt Cuman Karena gesit itu di Di apa ya Di kunci tenaganya Gak bisa dikeluarin tenaga optimalnya Rasanya ini lebih kencang dibandingkan gesit Nah terus juga Dia punya suspensi Itu dual ya Kanan-kiri Kalau gesit kan dia monoshock Memang kalau kita coba bawa jalan Suspensinya masih akan gesit Ini kenapa kita Compare gesit dulu ya Soalnya Gue punyanya gesit sih Terus lampunya Ini juga sudah semuanya full LED Depan, belakang Sama disini yang namanya Q Park Assist Ini sebenarnya teknologi yang Biasa aja Jadi kalau misalkan kita Memparkir gitu ya Terus kita mau Mundur Jadi ini kita Pencet P Disini Oke Kita pencet disini Nah dia bisa mundur Jadi harus sambil ditahan Tombol P nya Ya sebenarnya gesit juga sama Bisa Oke Nah Sudah kurang lebih kayak gitu Dan yang gue suka dari motor ini adalah Motor ini adalah original design Jadi bukan produk maklon Biasanya kan Beberapa motor listrik ya Itu Di Cina merknya apa Kita bisa pesen tuh Oke kita mau yang kayak gini Dimerkin sama merk kita Akhirnya Diimpor kesini Atau dirakit disini doang Jadi deh itu motor listrik Buatan merk sendiri Padahal itu Buatan Dari Cina Ya kurang lebih kayak gitu Dan kemudian Landing position nya juga Ini menurut gue Pas kita duduk gitu ya Tangan kita itu Agak terlalu jauh Ini kalau ditinggin lagi sedikit Mungkin lebih enak Posisi stang nya Sama Karena dia punya baterai di bawah Otomatis dia punya deck yang lebar Nah karena dia punya deck yang lebar Kalau kita kaki dua turun Ini pasti kita mentok sama ini nih Kaki kita pasti kena Nah kalau misalkan lagi kotor motornya Terus kita turunin pakai celana yang terang Itu pasti kan kotorannya nempel tuh Ya agak disayangkan aja Harusnya di bagian sini Itu dibikin Lebih Lebih tipis Lebih masuk ke dalam Jadi kalau pas kita turunin kaki gitu ya Itu kaki kita tuh gak nempel sama ini Dan gue nih kalau misalkan Jejekin kaki Itu kaki kanan kiri itu jinjit Kalau sebelah doang enggak Tapi tetep masih rasanya terlalu lebar Itu aja sih Design nya Kurang ergonomis lah Meskipun Udah rasanya motor banget Oke lanjut Nah gimana soal pengecasannya Menurut buku manualnya TVS Jadi TVS tuh ngasih kita buku manual yang Cukup tebel Kita nyalain Kalau nyala tuh Kita buka bagasi Dia ada lampu LED nya disini Terus disini ada Buat Nomor rangka mesin Disini ada buat fuse Sama disini kenapa ada USB Buat ngecas Jadi buat ngecasnya ditaruh sini Nah kalau misalkan kabel kita kepanjangan Kita tutup Ini bisa patah gak ya kabelnya ya Terus Biasanya gue gak menyarankan Kalau misalkan kita Naruh Device elektronik di bagasi motor Kenapa? Karena biasanya panas Panas gak bagus buat elektronik Terutama baterai bisa meledak Tapi di motor ini Karena baterainya ada di depan Dan mesinnya ada di Ya gak ada mesin bensinnya juga Gak panas Jadinya Gak apa-apa Naruh disini Dan gue suka dari motornya adalah Ini buku manual lengkap banget ya Jadi kalau misalkan kita mau lihat Tipe baterainya apa Lithium ion Ada 3 packs Chargernya 500 watt Kalau charging timenya Itu 80% 4,5 jam Kurang lebih Kalau 100% Itu 6 jam Kalau dari 0 Motor typenya BLDC Motor output powernya 3 kilowatt Kalau maksimumnya Itu di 4,4 kilowatt Terus juga ada nih Torsi maksimalnya Di 140 Nm Gede amat ya Jadi data-data dari motor ini Lengkap Sama Yang agak lucu dari motor ini adalah Karena dia punya baterai di bawah Kita gak bisa ngecas motor ini Dengan cara kita copot baterainya Masukin rumah Jadi kalau kita mau ngecas Mau gak mau Garasi kita harus Ada colokan listriknya Harus kalian bikin sendiri Atau memang bawaannya Dari sana udah ada Nah jadi kalau misalkan kita ke mall Oke kita mau bawa baterainya Buat di cas itu gak bisa Nah satu-satunya cara Dari chargernya ini Jadi chargernya ini Colokannya Bentuknya Seperti ini Kecil Kita colokin disini Kita matiin dulu Disini Sebelah kiri ya Jadi biasanya kan ada Kantongnya disini ya Ini gak ada kantong sama sekali Gue pikir awalnya ini buat USB Ternyata gak ini buat chargernya Jadi chargernya kita colokin Diputer ya Oke Masukin diputer Dicerupin Oke Nah Ini kalau ada fault Nanti dia akan nyala disini Wih nyala loh Welcome Badrinsyah Siapa itu badrinsyah Nah Colokan bawaannya aslinya Itu Dia Colokan industrial Seperti ini Teknik Ini tambahan Jadi Gue curiganya awalnya Oh mungkin ini bisa berfusi sebagai genset Kalau Mati lampu rumah kita Ternyata gak bisa Jadi emang Colokannya industrial aja gitu Suka-suka dia sih Mau bikin kayak gimana Udah jadi Kurang lebih colokannya seperti ini Ini tambahan Tapi harusnya dikasih langsung Sama TVS nya gratis sih Kalau kita nyari beginian Agak repot juga soalnya Oke Terus Gue suka banget sama motor ini Ada di Speedometernya Karena speedometernya Ini udah full digital Resolusinya bagus Dan tampilannya Juga futuristis Oke ini baterai 51% Berarti kurang lebih Kalau kita pakai model normal Masih bisa sekitar 20 kiloan 25 kiloan ya Nah Ini Kalau kita mau ngatur Kita harus Konekin Ke hp kita Tapi sayangnya Ya Ini kan ada Smart X Connect Aplikasi ini Hanya bisa di download Kalau kalian ada di India Karena dia Masuk ke region lock Nanti setelah motor ini Launching Itu nanti dia akan Bisa connect Antara Hp di Indonesia Sama motor ini Bisa pakai navigation nya Bisa ngatur setting Dan kawan-kawannya Pokoknya canggih banget deh Tapi sayangnya Untuk sekarang Masih belum bisa Kita tinggal tunggu Launching nya Baru kita bisa bahas Si layar monitor nya ini Terus bisa kita lihat Tampilannya seperti ini Ya Kalau misalkan Gelap Disini ada Sensor nya Kita mati dulu nih Nah Dia akan berubah Jadi hitam Seperti ini Dan tambah redup Nah kurang lebih Kayak gitu Terus disini ada Speedometer nya Dan dia Punya Regenerative braking Jadi kalau misalkan Gesit itu Kita lepas gas Atau isigo Kita lepas gas Dia akan meluncur doang Gitu ya Ini bisa kita aktifin Regenerative braking nya Dan Tingkatannya itu Bisa kita atur Melalui handphone Ketika regenerative braking Itu berlangsung Itu hasilnya Akan dimasukin Kedalam baterai Jadi bisa menambah Daya baterai Nah disini tampilannya Bisa kita lihat Bagus banget ya Mulai dari Jumlah baterai nya Ada disebelah kiri Ini ada informasi Untuk handphone Bluetooth dan kawan-kawannya Ini speedometernya Range kita masih Sekitar 38 km lagi Dengan mode eco Terus Ini ada odometer Baru 69 km Trip A nya 69 juga Average speed nya 0 Terus kita mau ganti-ganti mode Itu ada disini nih Nah Jadi power Eco dan power doang Gak ada normal Kalau gesit kan ada tiga ya Eco Urban Sama sport Kemudian tombol-tombolnya Disini ada hazard Ini untuk mundur Yang tadi gue bilang Ini untuk ganti-ganti mode Disini Untuk high beam dan low beam nya Klakson Sama lampu scene Ya Tombolnya sih cukup solid ya Bagian lampu depannya tuh lurus Sama di bagian Batoknya ini Ada lampu LED DRL nya Di bagian sini Jadi sih desain bagus Dan Niat banget desainnya Sampai Si spionnya aja tuh Dibikin cube Dibikin kotak Seperti ini Dibikin kubus Terus gimana Soal rasa berkendaranya So far Ini rasa berkendara Seperti gue bilang tadi Rasanya seperti Motor biasa Tarikannya Lebih enak dari gesit Cuman Kenyamanannya Untuk suspensinya Masih enakan gesit Sama handling ya Ini sih oke banget Jadi gak kerasanya Kayak motor-motor Ini lah Gak kerasa kayak Motor-motor listrik-listrikan lah Yang kayak sepeda Dijadikan motor listrik gitu Nah Sama mungkin Buat gue ya Ini motor Biasanya motor listrik itu Itu kan Bobotnya dibikin ringan Terus juga Bahan-bahannya dibikin tipis Bannya dibikin tipis Kalau ini Sih enggak gitu Jadi Bobotnya cukup berat Dan dia juga punya ban Itu bukan yang ban tipis-tipis Kas motor listrik gitu Kayak gesit gue itu kan Kelihatan dari belakang Dari depan tipis banget ya Ini dia ban yang ukurannya 90-90 R12 Makanya pas liat depannya Itu cukup gambot Nah terus pertanyaannya Berapa sih harga motor ini Jadi memang Waktu motor ini dikirim ke kantor kita Itu belum ada harga pastinya Ya jadi Kita masih nebak-nebak juga Pokoknya kalau di India itu Dia lebih mahal Sedikit dibandingkan dengan TVS Yang RTR Apache 200 Nah di Indonesia sendiri Sebenernya TVS itu udah lama Di tahun 2016 kemarin Dia ngejual TVS RTR Apache itu Yang 200cc itu Mungkin sekitar 24 jutaan Nah harusnya motor ini harganya Mungkin di sekitar 30 jutaan lah ya Kalau di angka 30 jutaan Menurut gue motor ini Worth it ya Salah satu motor listrik yang Menarik untuk dipinang Karena bagaimanapun motor listrik Biasanya akan lebih mahal Dibandingkan dengan motor yang pakai mesin bensin Itu aja mungkin Jangan lupa untuk like dan subscribe Kita tunggu aja informasi lebih lengkapnya Soal si TVS IQP ini Bye Sub indo by broth3rmax